Melonjaknya harga minyak goreng di kota Pangkal Pinang sejak sepekan terakhir ikut menjadi sorotan anggota DPRD Pangkal Pinang Rio Setiadi. Menurut politisi PKS ini, pihaknya bahkan telah mendengar informasi kenaikan harga minyak goreng sejak satu bulan yang lalu. Berdasarkan hasil pengecekan ke Dinas Kooperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkal Pinang, kenaikan harga minyak goreng terjadi secara masif di Indonesia, termasuk di Bangka Blitung. Sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain tingginya harga CPO di pasar dunia dan terhambatnya pasokan minyak goreng di tengah tingginya tingkat kebutuhan masyarakat. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, Rio meminta Dinas Terkait untuk melakukan kegiatan operasi pasar dan menjual minyak goreng dengan harga yang bisa dijangkau masyarakat. Selain itu, dirinya mendorong etikat baik Dinas Kooperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkal Pinang untuk mengkonsolidasikan di tingkat distributor, agar tidak ada margin bagi distributor khusus komoditas minyak goreng. Hal tersebut untuk mengantisipasi gejolak harga komoditas pangan terutama jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, sehingga tidak berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kami dari Komisi 2 yang membidangi masalah perdagangan dan ekonomi, sudah berkoordinasi dengan Dinas Perindak. Pak Donald, beliau adalah Kepala Dinas, kita sudah berkoordinasi. Bagaimana masalah ini ternyata sudah diketahui oleh Dinas Terkait. Artinya mereka pun di Dinas sudah mulai menyusun langkah-langkah untuk antisipasi. Jangan sampai di Natalu, Natal dan Tahun Baru ini, masyarakat kita kesulitan dan akhirnya menyulitkan mereka. Nah, kita berharap kekhawatiran yang dilaksanakan oleh masyarakat ini tidak terlama. Bisa segera diantisipasi. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengupayakan jangan sampai kelangkaan minyak goreng ini kemudian terus bergulir, bergulir menjadi kenaikan harga yang terus menerus. Ini informasinya hari ini kita dapatkan, cabai rawit sudah mulai langkah. Kemudian harga ayam, ayam potong pun sudah mulai meningkat. Nah, artinya gara-gara satu komuniti mungkin akan menimbulkan kenaikan pada komuniti yang lainnya. Bagi Rio, rencana dan skema penyelesaian masalah yang telah disusun akan menjadi kerangka acuan kerja lembaga DPRD. Sehingga pihaknya akan memantau secara aktif di lapangan, termasuk berkoordinasi dengan para pedagang dan konsumen sejauh apa tingkat fluktuasi harga minyak goreng, agar tidak ikut berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditi lainnya jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Pangalpinang, Dik Revolino, TVRI Bangka Blitung, melaporkan. Bersambung... Bersambung... Terima kasih.